Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehidratullah dari kelas 1 MCE, Universitas Keningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan hasil kerja tugas saya, yaitu mengenai analisis laporan keuangan. Di sini, perusahaan yang akan dianalisis yaitu PT. Suparma TBK. Setilas tentang PT. Suparma TBK ini secara singkat yaitu PT. Suparma TBK ini merupakan perusahaan yang bergerak di industri kertas dan produk lainnya yang terkait. PT. Suparma ini memproduksi tisu paper jumborol, spesifikasi paper dan paperboard, spesifikasi mesin kertas, dan item produk, produk konsumen, yaitu seperti tisu dan hand towel, dan juga nanti dipasarkan ke pasar domestik dan internasional. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial, yaitu sejak tahun 1978. Dan perusahaan ini berada di kota Surabaya. Nah, di dalam analisis kali ini ada beberapa analisis yang akan dilakukan, yaitu mulai dari analisis perbandingan dari neraja gabungan, analisis perbandingan laporan raba rugi, analisis rasio, analisis common size, analisis trend, analisis Dupont, dan analisis cross-section, dan analisis time series. PT. Suparma TBK ini akan dianalisis mulai dari periode 2016 sampai 2020. Nah, yang pertama, seperti yang sudah saya self-screen di file Excel yang sudah dianalisis, yaitu terdapat neraja konsolidasi atau neraja gabungan dari PT. Suparma TBK mulai dari periode 2016 sampai periode 2020. Nah, dalam laporan ini terdapat akun-akun dan pos-pos yang berkaitan, yang terdapat dalam neraja gabungan. Mulai dari adanya aset lancar, dari kas, dihutang, lalu ada aset tidak lancar, seperti investasi jangka pendek, jangka panjang, dan lain-lain. Ada juga berkaitan tentang liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan juga kuitas perusahaan, mulai dari modal saham perusahaan itu, misalkan tambahan modal listor, dan tambahan komponen ekuitas lainnya. Lalu ada juga bagian dari laporan laba rugi gabungan. Itu sama seperti neraja gabungan tadi, yaitu dari periode 2016 sampai 2020. Dalam laporan laba rugi gabungan juga, terdapat pos-pos atau akun-akun yang menunjukkan suatu perusahaan. Contohnya pendapatan dari suatu perusahaan dari 2016 sampai 2020 yang mengalami fluktuasi, baik itu secara meningkat maupun menurun. Lalu ada juga laba usaha perusahaan, pendapatan, dan berhubungan lainnya. Terus ada juga laba operasi yang bersih, yang sebelum pajak, lalu sudah dikurangi pajak. Lalu ada juga jumlah penghasilan komponenasi per tahun berjalan. Nah, ini tadi terdapat meraca gabungan dan laporan laba rugi gabungan dari perusahaan VT Suparma TBK. Lalu analisis yang pertama itu analisis perbandingan. Di analisis perbandingan ini dilakukan analisis perbandingan dari suatu perusahaan yang mana menunjukkan penaikan maupun penurunan dari tiap periode perusahaan mulai dari tahun 2016 sampai 2020. Contohnya, analisis perbandingan ini dihitung dengan cara nilai dari tahun 2000, nilai dari tahun sekarang dibagi dengan nilai dari tahun sebelumnya dan dibagi dengan tahun sebelumnya. Salah satu contohnya, terdapat kos dari kas in bank, kas dan bank. Di sini, cara menghitungnya yaitu contohnya dari 2017 atas 2016. Caranya dengan menghitung tahun 2017 dikurangi dengan tahun 2016. Lalu nanti hasilnya akan dibagikan dengan tahun 2016. Sehingga diperoleh nilai minus 18 persen atau dengan rasio 0,82. Lalu begitu juga dengan tahun-tahun selanjutnya. Seperti tahun 2016 atas 2016. Yaitu nilai pada tahun 2018 dikurangi dengan nilai dari tahun 2016. Lalu selanjutnya dibagi dengan tahun 2016. Sehingga diperoleh persentase sebesar 64 persen atau dengan rasio 1,64. Nah, itu contoh dari akun kas bank. Begitu juga dengan akun-akun yang lainnya. Sama seperti perhitungan tadi. Perhitungannya sama. Lalu analisis perbandingan dari laporan laba rugi. Ini juga perhitungannya sama. Yaitu dengan menghitung nilai dari tahun sekarang, dikurangi dengan tahun sebelumnya. Lalu dibagi dengan tahun sebelumnya. Tahun dasar, tahun 2016. Contohnya, pada akun pendapatan. Pada akun pendapatan ini tahun 2017 memperoleh pendapatan senilai 2,093,137,904,266. Lalu nilai ini dikurangi dengan tahun 2016, yaitu senilai 1,932,435,780,25 rupiah. Sehingga diperoleh nilai 160,720,825,720,825 rupiah. Nah, lalu nilai ini dibagi dengan tahun 2016. Maka diperoleh hasil persentase sebesar 8 persen. Atau dengan rasio 1,08. Begitu juga dengan pos-pos lainnya. Contoh lainnya yaitu, misal kita lihat dari laba bersih dari seluruh operasi. Kita lihat di sini, nilai dari tahun 2017 dikurangi dengan tahun 2016. Sehingga diperoleh hasil senilai 11,216,686,055 rupiah. Yang nantinya akan dibagikan dengan nilai tahun 2016. Sehingga diperoleh hasil 14 persen. Atau dengan rasio 1,14. Nah, perhitungan ini juga berlaku untuk tahun-tahun selanjutnya. Dan perhitungannya itu sama. Analisis perbandingan ini yaitu dinilai, yaitu dihitung. Untuk menilai perbandingan suatu perusahaan dari periode 1 ke periode selanjutnya. Untuk membantu seorang manajemen untuk membuat keputusan. Lalu selanjutnya yaitu analisis rasio. Analisis rasio ini ada bermacam-macam. Ada beberapa analisis. Ada dari rasio likuilitas, rasio leverage, rasio aktivitas, rasio profitabilitas. Analisis rasio ini digunakan sebagai penilaian kinerja suatu perusahaan. Analisis ini digunakan perusahaan, digunakan seorang manajemen untuk mengambil keputusan. Dan menilai pencapaian perusahaan dari tiap periode berjalan. Contohnya, di sini ada analisis rasio likuilitas. Yang pertama itu analisis keren rasio. Cara menghitungnya yaitu dengan menghitung total aktifal lancar dibagi dengan utang lancar. Nilai ini didapatkan dari yang ada di neraca gabungan tadi. Atau bisa kita dapatkan dari laporan keuangan perusahaan. Jika kita dilihat di tahun 2016, nilai keren rasio yang dihasilkan yaitu senilai 2,46. Lalu tahun 2017 juga senilai 1,62. Tahun 2018, 3,76. Tahun 2019, 1,62. Dan tahun 2020, senilai 1,73. Jika kita dilihat dari perkembangan tahun ke tahun, nilai rasio ini mengalami fluktuasi. Yang mana jika kita lihat, cenderung lebih menurun. Ketika tahun 2016 mengalami penurunan. Dan 2017 ke 2018, malah ini kenaikan yang signifikan. Tetapi ketika tahun 2019-20 mengalami penurunan kembali. Lalu rasio yang selanjutnya itu ada aset cash ratio. Itu dengan menghitung aktifal lancar dikurangi persediaan dibagi dengan utang lancar. Lalu ada juga cash ratio. Itu dengan menghitung kas plus surat perharga dibagi dengan utang lancar. Lalu working capital total aset ratio. Aktifal lancar dikurangi utang lancar dan dibagi dengan aktifal. Lalu berikutnya ada lagi rasio leverage. Rasio leverage ini rasio yang mengenai tentang utang dari suatu perusahaan. Untuk menilai tingkat utang yang dimiliki suatu perusahaan. Ada yang pertama total debt to total aset ratio. Yang mana ini tuh dengan cara membandingkan total hutang dengan total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Cara menghitungnya total hutang dibagi dengan total lebar. Rasio leverage yang selanjutnya ada juga yang menghitung dari total hutang dibandingkan dengan total ekuitas. Contohnya pada tahun 2017 diperoleh rasio DIR senilai 0,84. 2018 0,81 dan seterusnya. Ada juga rasio long term debt to total akuit ratio. Time interest debt ratio. Lalu yang selanjutnya ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini ada yang namanya total aset turnover. Yaitu menghitungnya dengan cara membagi penjualan dengan total aktifa. Ini salah satu contohnya yang dapat kita hitung. dalam tahun 2018 total penjualan dari PTK Suparma Schrittini ini, senilai L2,389,4 Beatrix. Dibagi dengan total aktifa dari PTK Suparma ini senilai L2,282,4 Beatrix. sekian sehingga diperoleh hasil rasionya sebesar 1,5 lalu ada juga rasio aktivitas yang membandingkan penjualan dengan piutang lalu ada rasio lainnya juga lalu selanjutnya ada rasio profitabilitas rasio profitabilitas ini menghitung kinerja keuangan perusahaan yaitu yang pertama dengan rasio gross profit margin yaitu dengan membandingkan laba kotor perusahaan dibagi dengan total penjualan lalu ada juga profit margin yaitu menghitung dengan cara mengalihkan debit atau earning before income tax dikali dengan 100% lalu dibagi dengan total penjualan ada FPM juga net profit margin yaitu dengan lihat earning after tax di bagian hal penjualan dikali dengan 100% ada rasio operating income ratio yaitu dengan menghitung penjualan dikurangi HPP lalu dikurangi biaya dan juga dilagi dengan total penjualan lalu ada juga rasio yang ROA atau return on accept rasio ini menghitung dengan cara mengalihkan membagi EBIT dengan total aktifa lalu dikali dengan 100% ada juga ROI, ROE atau return on equity EAT dibagi dalam bidang sendiri dan dikali 100% nah dari hasil perhitungan tadi dapat dihasilkan nilai contohnya karan rasio dari kita superma TBK senilai tahun 2016 itu 2,46 lalu kita bandingkan dengan rasio industri yang industri kertas kita dapat lihat dari grafik yang sudah diolah maka kita lihat terdapat fuktuasi, terdapat perbandingan yang cukup besar contohnya pada tahun 2018 kertas perma ini memiliki rasio karan rasio yang cukup tinggi dibandingkan dengan rasio industri dari PT dari industri kertas tersebut quick ratio-nya juga sama terdapat fuktuasi dan memiliki nilai yang cukup berbeda jauh ketika tahun 2018 lalu ada rasio leverage ini juga menunjukkan tentang menunjukkan fuktuasi dari rasio leverage perusahaan kertas perma TBK ini dari tahun 2016 sampai 2020 dan selanjutnya mungkin di analisis yang selanjutnya yaitu kita ke analisis common size analisis common size ini merupakan analisis untuk membandingkan data-data keuangan sepertinya dapat dihitung dengan cara misalnya analisis common size dari akun jumlah dari akun kas bank dari suatu perusahaan cara menghitungnya itu dengan cara membagi atau membandingkan nilai kas dan bank dari periode tersebut misalkan ke-2016 dibagi dengan jumlah aset dari suatu perusahaan sehingga diterima oleh nilai rasio komasannya sebesar 7% contoh lain dari nilai jumlah aset lancar kita lihat nilai aset lancarnya itu senilai 699 sekian kita bagi dengan nilai total jumlah aset yaitu senilai 2.166.158 miliar sekian sehingga diperoleh persentase rasio komasannya senilai 32% perhitungan ini berlaku juga untuk tahun-tahun selanjutnya perhitungan ini juga sama seperti perhitungan laporan laba rugi juga sama seperti perhitungan pada neraca hubungan tadi yaitu dengan contohnya pada laba usaha yaitu nilai tadi laba usaha dibagi dengan untuk nilai laba usaha dibagi dengan nilai laba rugi kotornya itu dibagi dengan nilai laba rugi kotornya itu dibagi dengan nilai pendapatan suatu perusahaan sehingga nilai kamu saya senilai 15% mungkin itu sama seperti antara meraca dan juga laba laba rugi lalu selanjutnya adalah analisis trend analisis trend ini merupakan analisis yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk menilai dari data historis suatu perusahaan mulai dari misalkan dari periodis sebelum-sebelumnya contoh disini dari 2016 sampai 2020 kita ambil contoh misalkan dari jumlah dialetitas jangka pendek dari suatu perusahaan kita menghitung persentase analisis trendnya dengan tahun 2016 itu sebagai tahun dasarnya cara menghitungnya dalam misalkan aset tidak lancar cara menghitungnya itu dengan membagi nilai aset tidak lancar tahun 2016 dibagi dengan tahun dasarnya itu tahun 2016 sehingga diperoleh persentase 100% selanjutnya kita ambil nilai 2017 dibagi dengan tahun 2016 sehingga diperoleh persentase 998% dan seterusnya lalu sama juga dengan laporan laba ruginya juga untuk sebelum ke laporan laba rugi dari analisis trend yang telah kita hitung kita satukan kita ambil nilai-nilai jumlah-jumlah akunnya subakunnya contohnya ada jumlah aset lancar aset tidak lancar jumlah aset labilitas ekuitas kita peroleh nilai analisis trend racanya contohnya 2017 900% 2017 nilai diapetan kapindaknya 298% 12 dan seterusnya lalu kita olah data dari tabel ini kita olah menjadi sebuah grafik sehingga menunjukkan tingkat fuktuasi nilai trend raca dari periodo periodo antar periodo 2019 sampai 2020 hal ini perhitungan ini berlaku juga dengan laporan laba rugi ini sama juga kita hitung juga analisis trend dengan menghitung tahun berjalan dengan tahun dasarnya contohnya kita ambil penjualan pada tahun kita ambil pendapatan pada tahun 2019 itu senilai 2 triliun sekian dibagi dengan pendapatan tahun 2016 sehingga diperoleh persentase sebesar 130% tahun 2020 sebesar 11% nah hal ini juga sama seperti neraca gabungan tadi lalu analisis selanjutnya itu analisis dupon analisis dupon ini adalah analisis yang digunakan analisis yang dapat memberikan wawasan kinerja yang fundamental analisis ini diperlihatkan bagaimana pendapatan yang dapat menghasilkan laba jika dihitung dan dibandingkan dengan aset hutang dan lain-lain analisis ini digunakan untuk menghasilkan tingkat laba yang diharapkan suatu perusahaan yang berdasarkan tingkat modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan kita lihat contohnya dari perhitungan ini kita ini data yang disini dapat kita ambil dari yang sebelumnya dari analisis yang sebelumnya atau kita dapat hitung dengan cara manual contohnya dari nilai net profit margin ini kita dapat dari EAT atau turning after tax ini dibagi dengan total penjualan sehingga ada perlahan nilai profit margin sebesar 4,19% pada tahun 2016 lalu tahun 2017 juga sama seperti perhitungan sebelumnya contohnya kita dapat menghitung ROI ROI ini kita masukkan dengan analisis yang sebelumnya set up dengan cara menghitung penjualan jadi itu aset sehingga set up sebesar 8,96 lalu analisis selanjutnya yaitu analisis cross-section nah di analisis cross-section ini yaitu analisis yang digunakan untuk membandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis di industri tersebut alasan digunakan analisis ini yaitu untuk menilai untuk melihat prestasi suatu perusahaan dan juga untuk menentukan bonus contohnya kita dapat lihat dari kita dapat lihat juga saham yang beredar dari perusahaan PT Sukorama TBK ini tahun 2016 saham beredarnya itu sehingga 8 triliun per 18 miliar 23 juta 832 ribu lalu tahun 2017 8 triliun sama dan tiap tahun itu jumlah saham yang berada itu nilainya itu sama lalu kita lihat juga total ekuitas ini kita lihat juga mengalami fluktuasi tapi kalau dilihat dari 2016 sampai 2020 cenderung mengalami peningkatan kita lihat juga dari buku dari suatu perusahaan dengan cara membagi ekuitas dengan saham yang beredar dari data yang diperoleh tadi dapat kita dapat dihasilkan nilai nilai bukunya itu tahun 2017 0,128 tahun 2017 0,139 tahun 2018 0,148 tahun 2019 0,133 dan 2019 0,181 lalu ada juga perhitungan ROA kita dapat nilai sebesar 5,16 persen 2017 5,5 persen dan seterusnya nah ini analisis cross-section dari tahun 2016 sampai dengan 2020 nilai ROA nya nilai buku tahun 2016 tahun 2020 lalu daerah rata aritematika yang dihasilkan median modus lalu analisis yang selanjutnya itu analisis time series analisis yang digunakan untuk melihat pola hubungan dari laporan keuangan dari periode periode contoh tadi dari perusahaan ini dari periode 2016 sampai 2020 nah analisis time series ini digunakan untuk melihat dan merencanakan laporan keuangan untuk masa depan mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan teranggobinya mohon maaf apabila ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati